Intro Halo guys, selamat gini hari Apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat Well, hafiyah Nah, saya bersama Freddy Kanto Akan memandu Program ini ke depan Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Fenomena Fenomenanya apa, Tom? Fenomena Kenapa sih sekarang ini Akhir-akhir ini Bukan akhir-akhir ini Sebenarnya fenomena Anak muda lebih suka bekerja di luar kantoran Nah Yang kedua, fenomena bagaimana Mengedukasi solusi keuangan Ya Makanya kita hari ini Kita punya seorang narasumber Yang mungkin berbeda dengan narasumber sebelumnya Iya, selamat datang Mbak Dela Adjani Iya Makasih Aku panggilnya Om Aje Oke, kita akan ngobrol-ngobrol tentang Fenomena Anak muda sekarang Lebih banyak memilih Tidak bekerja di kantoran Mbak Dela ini Mbak Dela ini sudah melakukan itu Betul Jadi sudah pernah kerja di kantor Sudah pernah Dan sekarang sudah melaksanakannya Iya, Mbak Kalau dari tema ini Ketika orang bekerja kantoran kan berarti Banyak hal-hal yang harus dipatuhi Terutama peraturan Kemudian Lebih Ini lagi Keparaturan Dan sebagainya Bahwa Seseorang yang berkantor itu Adalah orang yang memang Munya konsekuensi itu Dibelungu ya Harus meeting pagi Kemudian harus mengikuti Aturan-aturan internal Tidak boleh ini Tidak boleh itu Nah, sekarang Ada fenomena anak muda Tadi bahwa Dia akan memilih Untuk keluar dari aturan-aturan Yang ada Seperti itu Fenomena ini pernah dilakukan Dan pernah terjadi Dalam diri Mbak Dela Adjani Kira-kira Apa yang berasal itu Mungkin beruntung ya Kita para millennial ya Om ya Jadi sudah banyak Menerima informasi Terutama internet Jadi banyak mungkin Teman-teman di luar sana Yang sudah melihat dunia Ternyata uang itu Banyak loh Cuman dari dunia kerja aja Mulai dari youtuber Kayak gini ya Om ya Podcast Ini kan semua Tidak terbelunggu umur ya Jadi dari skill-skill itu Mereka bisa banyak dapat Ya Uang lah Bisa dapat Tambahan-taman Income Bahkan sampai main game juga ya Iya Berat duit Berat duit Berat duit Benar Gak perlu kantor lah Betul Betul Nah Kalau yang dari Pengalaman aku Wali Om ya Kalau yang dari pengalaman aku pribadi Memang Aku ada di posisi yang Ternyata Kalau kita kerja sama orang itu kan Apa ya Ya waktu kita habis gitu ya Beli kerja Kejalan-kejalan lah ya Betul Kalau ini kan namanya apa ya Kalau bisnis itu berarti Bisnis owner gitu ya Punya kerjaan sendiri Berarti nanti waktu sendiri sih Masih waktunya lebih fleksibel gitu kan Terus Yang kedua Aku kerja kantoran itu kok kayak Pemerintah ya Besar-geser-geser dulu sih Jadi Mungkin kalau jaman anak sejaran Nyebutnya Toxic banget nih Environment-nya gitu Jadi Ya alhamdulillah Pas bisnis itu memang Karena kita Nge-build bisnis sendiri Kita cari partner bisnis sendiri Jadi kita nentuin sendiri ya Seperti apa partner-partner bisnis kita Gitu Dan pastinya kan Pasti kita kerja itu Buat goals kita sendiri ya Om ya Kalau kita kerja di kantor Buat Memujudkan bimbing-bimbing Pemiliknya Begitu ya Jadi Pastinya Waktunya fleksibel Om Terus juga Uangnya juga Pasti ya Kalau yang namanya bisnis kan Pasti Awalnya bisnis semua dari nol ya Om ya Kecuali mungkin Yang udah langsung sultan gitu ya Om ya Yang udah langsung gede Ini modala Cuma standartnya bisnisnya Pasti mulai dari nol Belajar Kemudian Apa ya Pelan-pelan lah Gitu ya Kebetulan Kalau bisnis yang Aku pegang ini Yang aku ada di sini Itu Alhamdulillah Percepatan income-nya Kerja udah setahun Udah ngalahin kerja Kamu udah 12 tahun Gitu Jadi itu salah satunya Jadi aku mungkin bilangnya Aslah nasi income Feksibel waktunya Gitu ya Terus juga ya mungkin Itu menentuin lingkungan sendiri Ya Menentuin panggungan sendiri Karena kalau dikater Kita gak bisa diri Masuk buruk Oh ternyata Oh ternyata Hanya menjadi masalah Sebenarnya Untuk orang-orang yang Pengen meninggalkan zona nyaman Kira-kira begitu ya Oh iya 14 tahun 15 tahun Kerja dalam Perusahaan Sebuah perusahaan Tidak dia memutuskan Untuk Merisenkan diri Kemudian keluar Intinya keluar dari zona nyaman Zona yang setiap Tanggal 28 gajian Tiba-tiba dia harus Memutuskan itu Sekarang itu Kemudian dia akan Mungkin Secara psikologi Dia akan berangkat dari Melalui gitu ya Untuk memulai lagi Persiapan Memulai mengelola Dan sebagainya Ini perlu tips Sebenarnya itu Mbak ketika waktu itu Gimana kita gak keluar dari zona nyaman Yang pasti luar biasa sih Rasanya om ya Masih tegang Masih penuh drama Masih om Gitu Tapi kalau tipsnya tuh Tipsnya sih Kalau dari aku tuh Yang namanya komitmen Tidak bisa sengah sengah Gitu Jadi sama ya Kayak hubungan ya om Kalau komitmen tuh 100% sih Jadi kalau kita komit Apapun bisnisnya Apapun kita udah Purniat Mengerjain Masih jalan sih om Gitu Jadi pertama komitmennya Harus 100% sih Bisnis apa sih Makanya saya juga ceritakan Menurut jalan-jalan ini Bisnis apa nih Sebenarnya Ini sih sebenarnya Lebih kayak agency ya om ya Bisa sama Perusahaan Jerman nih om ya Gitu Nah di agency ini Kita temen-temen yang Punya satu visi Satu misi gitu ya om ya Di sini kita semua Belajar lagi lebih dalam Jadi Tetap belajar juga ya Oh ada belajarnya ya Terbelajar juga om Karena kan Apa ya Ekonomi kan terus 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 berusaha Gak ada teknologi Juga terus berusaha Gitu Nah kitanya juga harus Bisa nyikuti terus Gitu om Nah kita belajar juga Terutama soal Kayak tadi nih Yang over Dibilang ya Soal pengolahan Keuangan gitu Karena meskipun kita Udah di bidang ekonomi Ini kalau uang sendiri Juga gak mudah Gitu 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 Apalagi kita mau Jadi uang salaten nih Gitu Mau jadi advisor Kita mau bisa Batu teman-teman Bisa punya solusi keuangan Yang terbaik buat Personal pribadi Ataupun Yang udah berkeluarga Gitu Yang membedakan lagi Mas Iwan Ketika Kita bekerja Mas Iwan juga pernah Bekerja di Instansi Dan itu kantoran Kita juga pernah Bekerja di kantoran Mungkin awalnya Akan terjadi Soal terapi Ketika Orang yang biasa Yang tadi saya cerita Bulanan kita dapet Tiba-tiba Ini Walaupun kita dapet Oang pensiun Tapi bertahan Sampai kapan sih Kemudian Pertama yang kedua Besok kita Kerja apa ini Kita dapet apa Dan sebagainya Gitu Dari sisi pandangan Sebagai seorang konsultan Oh bagaimana Gitu Jadi memang Sebenarnya kita Kan itu Tidak mengecilkan Apa ya Kerjaan apa Selama sih Kalau dari aku Selama itu halal Dan nyatanya Kan juga baik Yang bukan Buat ngipu Nah cuman Di saat Masa-masa sulit aku Kok kebetulan Jangan ketemu Satu Peluang Nah memang Ketika kita Memuin peluang Di sisi Om itu Baiknya Kita memang Harus membuka hati Membuka pikiran dulu Jadi langsung Jangan di Jadi tolak dulu Jadi kita Buka pikiran Buka hati Kita dengerian Nah kebetulan Yang aku Kemarin Di sharing Sama temen Itu Kita itu Sistemnya Apa ya Jadi Kita ini Lebih kayak Bisnis manusia Tapi bukan Tracking ya Jadi kayak Franchise gitu Sesinggal Jualan kopi Jadi kita dari Orang biasa Sampai Jadi kita udah Mastering Udah paham Kita tinggal Cari partner-partner Untuk membangin Bisnis kita Semua bisnis kan Pasti ada Pembahasan Mengenai Marketingnya Strateginya Bualannya Tapi memang Yang membuat Bisnis ini besar Alhamdulillah Itu dengan kita Menemukan orang-orang Yang serisi Sisi Terutama Yang itu ya Sama-sama mau komin Sama-sama mau Berbagi Sama-sama kita Mau bantu Dari segi Uangan Tentang-temen juga Karena kita Memang mulanya Dari Miris diri dulu Terus kita coba Bantu orang-orang Kita sayang Jadi ya keluarga Kita kan Banyaknya Kayak Om Fredy Om Iwan Pasti juga Udah punya anak Udah menikah Jadi Kita bantu Kelola keuangannya Mereka masing-masing Dulu Baru nanti Kalau memang Ternyata Sevisi Sehati Gitu Karena Jangan-jangan Banyak Di secuan Blom Sevisi Tapi mungkin Belum Sehati Maka ini Kalau ada Sevisi Sehati Pasti Makin Kencang Lagi Jalannya Apa ini Mimpinya Mbak Adila Alhamdulillah Mungkin Aku gak pernah Mimpi Maksudnya Aku Bikir Bisnis Kayak Gitu Gak Ada Jadi Setahu Apa yang Namanya Bisnis Setahu Apa yang namanya Kerja Itu Gak ada yang enak Pasti Gak enak Maksudnya Lingkungan tuh Gak mungkin Gak ada yang Gak ada yang Strategi Gak mungkin Yang positif Semua tuh Gak mungkin Tapi Ternyata 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 Ada yang Di luar sana Kerja Kerja Buat diri sendiri Buat kita Mewujudkan Kayak itu Keinginannya kita Mimpinya kita Ternyata Bisa ya Kerja itu Dapat temen-temen Yang positif Yang suportif Baik Kan Kalau luar sana Gitu Ya Gitu Gitu Di kantoran Banyak Toksiknya Jadi Kalau ini Mereka dorong Naik terus Gitu Penginginannya itu Apa semua Anak muda Terus Apakah Seperti kita Kita ini Bisa Ikutan juga Kita ada Menciunan Boleh 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 Kebetulan Kita nih Sama temen-temen Ini Gak ada umurnya Yang penting Jiwanya Buda Karena Pasti Semangat Kalau Misalnya Anak usia 25 Tuh Mungkin itu Semangat Om Ya Tapi Kalau Jiwanya Emang Pengen Jiwa Rembahan Gitu Kalau Dari umur Kita Juga Gak ada Pilih-pilih Dan Kebetulan Aku Dan Temen-temen Partner Juga Itu Mulai Dari Yang Baru Lulus Gitu Masih Kuliah Juga Ada Ambilya Usia Pensiun Juga Gak ada Masalah Karena Kita Disini Yaitu Balik Lagi Kita Punya Komitmen Sevisi Sehat Jadi Boleh Yang Saya Mau Tanya Begini Artinya Back to Office Lagi Artinya Kita Tetap Membuat Sebuah Perkumpulan Tertanyaannya Begini Mbak Ketika Fenomena Sekarang Ini Saya Sering Lihat Di Warung Kopi Kemudian Di Cafe Dan Sebagainya Mereka Buka Laptop Mereka Bersama Sama Dan Sebagainya Tanpa Terus Bertemu Tatap Muka Di Ruangan Meeting Yang Ber AC Kemudian Ruangan Formal Dan Sebagainya Tapi Mereka Bisa Asik Asik Saja Membangun Sebuah Komunitas Yang Akhirnya Mereka Bisa Mengelola Bisnis Mereka Kalau Dari Pengalaman Aku Sama Yang Teman Teman Cerita Ternyata Om Dengan Kita Seperti Itu Lebih Lebih Banyak Lebih Kreatif Malahan Hasilnya Lebih Efektif Gitu Jadi Ketika Mereka Datang Mungkin Kembali Ya Kan Memang Sekarang Lucu Ya Om Ya Maksudnya Kerjaan Saat Ini Apalagi Terutama Setelah Pandemic Itu Beda Baga Sama Jam Kerja Yang Jaman Bidik Sekarang Malah Ternyata Lebih Efektif Kidang Kadang Orang Bisa Dalam Satu Waktu Bisa 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 Zoom Luar Biasa Biasa Membaginya Saya Juga Kata Tapi Ternyata Di Beberapa Industri Kita Malah Lebih Jadi Uang Ketika Kita Di Bersengopi Ngobrol Oke Itu Malah Keluar Jadi Harus Lantor Jadi Ternyata Seperti Itu Makanya Sekarang Jadinya Alhamdulillah Perputaran Ekonomi Jadi Lebih Baik Lagi Juga Itu Dan Luar Biasa Juga Memang Ternyata Di luar Banyak Banyak Kesempatan Kerja Yang Di luar Kerja Karyawan Dan Aku Lihat Teman-temanku Juga Banyak Yang Malah Bikin Sar'ah Bikin Sar'ah Jadi Kalau Aku Lihat Teman-teman Luar Bisa Bisa Ngelihat Luar Lalu Lihat Jadi Tidak Tentu Bahwa Dalam Satu Bulan Dia Akan Dapatkan Income Seperti Kalau Kita Kantoran Tapi Bisa Jadi Dalam Satu Projek Itu Tujuh Tahun Dia Kerja Di Semua Perusahaan Itu Terus Minus Kembali Kepada Orang Yang Lebih Nyaman Yang Income Tiap Bulan Ada Tapi Segini Atau Kerja Bisnis Kalau Bisnis Pasti Punya Resiko Meskipun Kita Kerja Kantoran Juga Ada Risiko Perusahaan Besar Resiko Bangkrut Resiko Jatuh Meskipun Sekarang Juga Banyak Yang Pemangkasan Segala Lancar Tapi Ternyata Diluar Dari Yang Yang Bikin Sarap Itu Ternyata Bisa Menghasilkan Meskipun Mereka Mungkin Berbair Harga Tapi Memang Harga Yang Dibayar Mungkin Butuh Waktu Berapa Bulan Tapi Selain Itu Besar Jadi Itu Lagi Kembali Kepada Masing-masing Orang Cuman Kalau Aku Nggak Pake Modal Itu Pake Modal Om Alhamdulillah Ya Orang Kalau Di Siswa Besar Biasa Gitu Om Tanya Modal Berapa BAB Kapan Nih Belum Kalau Kek Cafe Nyeri Orang Nyeri Orang Belum Maintenance Operational Alhamdulillah Di Bisnis Ini Seperti Itu Om Nggak Ada Modal Modalnya Modal Komitmen Modal Waktu Kayak Gitu Ditambah Dari Kitanya Kan Itu Lebih Challeng Kalau Orang Kerja Ngatuk Tapi Tetap Terang 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 Sedangkan Kalau Ini Belum Dari Dalam Ya Semua Bisnis Mungkin Sama Ya Maksudnya Berangkat Dari 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 Mungkin Yang Aku Ini Udah Nggak Ada Risikonya Juga Kecil Mungkin Kalau Dua Sana Banyak Juga Ini Ngomongi Soal Cuan Dan Kemudian Ngomongi Soal Ini Soalnya Kerjaan Apa Mas Nah Iya Makanya Itu Konsultan Soalnya Seperti Apa Kemudian Lembaganya Seperti Apa Dan Sebagainya Jadi Alhamdulillah Kita Dipayangi Oleh Agensi Besar Itu Namanya Vision Bisa Dibilang Agensi Terbesar Sehasil Negara Nah Kebetulan Kita Memang Berpartneran Dengan Pursaan Jerman Nah Wanganya Biru Wanganya Wanganya Biru Nah Terus Memang Disini Kita Lebih Apa Kita Mengambil Kita Sebelajar Ya Om Kita Update Terus Kita Mengedukasi Menyampaikan Yang Memang Perlu Kita Sampaikan Karena Menurut Kita Kita Semuanya Disini Juga Bagian Dari Sini Maksudnya Kita Enggak Mau Nasabah Itu Asal Aja Jadi Kalau Kita Ngomongin Bisnis Kita Cari Makannya Disini Juga Jadi Kita Menghargai Apresiasi Ini Semua Jadi Kita Enggak Enggak Asal Disini Lebih Kayak Konsulten Kita Kita Mengedukasi Jadi Menurut Aku 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 pribadi Sebagian Nasabah Ya Om Dan Aku Punya Keluarga Yang Ada Disini Juga Kita Percaya Ya Om Itu Kita Sampaikan Jadi Aku Kalau Kalau Dari Aku Pribadi Aku Pengen Semua Nasabah Aku Teredukasi Dengan Apa Yang Mereka Ingin Jadi Kebetulan Mereka Seperti Apa Kita Sampaikan Kalau Bahasanya Kalau Di Marketing Kita Closing Kalau Kita Selalu Ini Closing Itu Buat Terus Kita Di Atas Kita Hanya Sharing Aja Om Kita Fokusnya Kepada Orang Terdekat Mengedukasi Menyampaikan Yang perlu Kita Sampaikan Kalau Memang Itu Bermanfaat Alhamdulillah Berarti Kita Bisa Bawa Berkah Kalau Kita Bisa Berbagi Pastikan Balik lagi Om Apalagi Kalau Ngomongin Injurans Itu Kan Indonesia Benerasi Berdiri Persannya Om Justru Itu Kalau Kita Ngomongin Injurans Itu Kita Bicara Challenge Ketika Mengedukasi Orang Tidak Segampang Mengedukasi Ketika Bisnis Yang Real Masa Depan Bisnis Yang Kita Bicara Soal Kesehatan Masa Depan Kematian Dan Istilahnya Membagi Challenge Seperti Itu Gimana Sesama Teman-teman Sesama Anggota Baru Atau Kepada Komunitas Baru Yang Kita Akan Edukasi Itu Pasti Ada Challenge Terbentu Nah Kebetulan Ini Menarik Jadi Kebetulan Karena Produk Insurance Insurance Itu Kan Aku Yakin Semua Insurance Itu Pasti Bagus Lah Ya Karena Insurance Bagian Dari Mitigasi Resiko Ya Mitigasi Resiko Keuangan Nih Gitu Nah Jadi Sebenernya Kita Itu Mau Membantu Keuangan Si Nasabah Itu Nah Jadi Yang pertama Kita Tugasnya Sharing Urusan Sharing Diterima Tidak Bukan Urusan Sharing Lanjut Kita Cuman Bisa Menyampaikan Kita Hanya Bisa Mengontrol Apa Bisa Kita Kontrol Tinggal Bagaimana Kita Menyampaikan Kalau Kita Ngomong Maksa Pasti Orang Nih 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 Kalau Kita Niatnya Bantu Om Gitu Jadi Ya Kebetulan Alhamdulillah Dari Founder Sampai Sampai Apa Ibaratnya Dari Generasi Ke Generasi Gitu Om Kita Memang Disini Mindset Membantu Si Om Sampai Cuma Ya Kita Tahu Ya Kita Tahu Sendiri Produk Seperti Apa Kalau Ngomong Asuransi Pasti Ujud Ujud Soal Klaim Alhamdulillah Aku Dan Kelarga Udah Perang Juga Ngalamin Jadi Kita Ngelihat Semua Alhamdulillah Baik Gitu Ya Alhamdulillah Semuanya Baik Jadi Kita Udah Percaya Produknya Kita Percaya Sama Bisnisnya Sistemnya Apalagi Kalau Luang Luangnya Karena Orang Sudah Boleh Skeptis Kenapa Kurang Edukasi Seperti Apa Ketika Melihat Asuransi Orang Sudah Skeptis Dulu Ada Lantar Dulu Kalau Misalnya Kita Bicara Teling Dating Dulu Ini Challenge Tersendiri Sebenarnya Tapi Juga Pengalaman Ibarat Jari Cinta Punya Pengalaman Masih Jari Cinta Bukan Begitu Jadi Sebenarnya Kalau Dari Kita Alhamdulillah Kita Tidak Ada Kata Menyerah Gitu Ya Jadi Kita Cuma Sharing Kalau Memang Teman Teman Punya Pengalaman Buruk Aku Pasti Dari Pihak Di Bidang Ini Pasti Aku Minta Maaf Dulu Meskipun Apapun Brandnya Karena Aku Yakin Produknya Bagus Tapi Mungkin Pas Pas Mungkin Agin Mungkin Situasi Atau Segala Itu Biasanya Kita Benahi Dulu Trauma Trauma Pengalaman Seperti Apa Diterus 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 Ini Mbak Yang Menjadi Orang Skeptis Kemudian Orang Mengejudge Asuransi Ini Sesuatu Yang Kurang Diminati Terutama Klaim Dan Sebagainya Itu Jadi LKI Sendiri Ya Lebako Konsumen Sendiri Juga Mengatakan Itu Bahwa Seorang Ajin Itu Rata Rata Yang Menteri Melaku Yang Menteri Orang Tertarik Dulu Bapak Anggota Yang Tanpa Didasari Edukasi Yang Dalam Dulu Dari Bia Asuransinya Untuk Mengedukasi Para Ajin Ajin Ini Dan Sebagainya Mereka Hanya Karena Orang Mau Mampu Bayar Dan Sebagainya Tapi Balik-balik Ketika Orang Klaim Itu Banyak Larinya Ke YLKI Kenapa Ini Jadi Seperti Ini Seperti Itulah Karya-karya Seperti Kalo Klaim Itulah Kenapa Tugas kita Masih Banyak Itu Sebenarnya Pengalaman Buruk Yang Disayangkan Mungkin Berkembang Jaman Kita Di Di Informasi Sudah Banyak Pemerintah Sudah Mengatur Apalagi Sekarang Sudah Dinsyari Sudah Di Indonesia Sudah Ada Penjelasannya Dan Halal Alhamdulillah Jadi Ini Tugas Kita Menyampaikan Ngomong Halal Emang Ada Stertifikat Majlis Ulama Alhamdulillah Kita Ada Sudah Keuangan Pun OCK Dan OCK IDM Juga Kita Juga Gak berani Sih Oh Aku Ditangkep Makanya Kita Make sure Bahwa Aku Dan Teman-teman Semua Yang Ada Disini Semuanya Harus Clear Informasinya Harus Jelas Disini Aku Masih Teman-teman Kalau Memang Ini Terus Memang Update Terus Kita Ngomong Di Awal Maksudnya Kalau Memang Kita Belum Update Kita Harus Ngomong Kita Update Jadi Tadi Bilang Ngomongnya Tau Bener Tengah Di Belakang Aku Menghindari Teman-teman Kita Malah Bikin Trauma Sebenarnya Kasian Mereka Apalagi Merasa Seperti Keluarga Kita Sendiri Lebih Sedih Aku Emang Ada Pengalaman Keluarga Sakit Jadi Aku Pasti Prioritas Utama Adalah Dari Keluarga Dulu Apasih Produknya Apa-apa Saja Mbak Yang Ditawarkan Kepada Produknya Banyak 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 Itu Mulai Dari Dana Pendidikan Buat Anak Garansi Income Juga Warisan Juga Berbagai Macem Mau Yang Convent Mau Yang Syariah Mau Yang Tradisional Mau Yang Unit Alhamdulillah Kita Ada Semua Tinggal Ngikutin Kebutuhan Nasabahnya Itu yang Bener Jadi bukan Baru Semua Nasabah Keluarga Aku Percaya Rezeki Tidak Kemana Yang Penting Kita Memberikan Solusi Buat Kebutuhan Mereka Masing-masing Konsumen Lebih Suka Yang Tradisional Atau Yang Sekarang Lagi Disyakan Sama OCK Unit Link Kira-kira Sudah Sampai Mengedukasi Ke Unit Link Sebenarnya Unit Lama Juga Kalau Aku Suka Unit Ini Sebenarnya Keberadaan Unit Itu Memperbaiki Yang Tradisional Tapi Pada Akhir Kita Kembalikan Masa Lagi Memang Keberadaan Unit Ini Posisinya Adalah Dia Bisa Di Upgrade Bisa Di Upgrade Jadi Misalnya Yang Masih Muda Oke Bapak Bayarin Ya Segini Nanti Kamu Udah Besar Udah Punya Uang Sendiri Bisa Dibesarin Jadi Ibarat Ibarat Kayak Jokurt Juga Jadi Tambah Tambah Jadi Banyak Kelonggaran Kelonggaran Yang Lain Yang Menurut Aku Menyenangkan Jadi Udah Komplit Udah Komplit Aku tugasnya Hanya Memamarkan Ini Seperti Ini Seperti Komunitas Atau Newcomer Atau Itu Seperti Apa Oke Aku Boleh Sedikit Tambah Sebenernya Telemarketing Itu Juga Gak Salah Cuman Kalau Aku Boleh Saran Teman Teman Mau Buka Asuransi Aku Menyarankan Lebih Baik Yang Kayak Gitu Kalau Ini Didamping Ya Alhamdulillah Kita Semua Kembali Komitmen Itu Makanya Enek Kalau Yang Kita Proteksi Itu Kalau Orang Gak Kenal Itu Juga Pada Akhirnya Kalau Ngomongin Jalan Heart To Heart Si Om Ya Udah Ya Anak 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 Orang Orang Kenal Kan Lebih Apa Ya Buk Bentuk Kita Informasinya Clear Ya Kalau Buk Ditanya Apa Yang Dibapas Ini Sebenarnya Makanya Aku Lebih Prioritasi Yang Yang Ada Bentuk Yang Kami Dua Gitu Kan Kelihara Jadi Mongongin Mau Kemana Orang Yang Ninggwanya Terkauan Juru Ini Teman Teman Yang Punya Produk Gitu Sial Jadi Sedih Ya Karena Jadi Bagi panik Harus Ketemu Orang Yang Terdekat Dan Bicaya Harusnya Lancar Pekerjaan Itu Kan Ada Target Mas Ini Pake Target Gak Sih Sebenarnya Sih Gak Juga Sih Sebenarnya Karena Ini Bisnis Jadi Di balik Masing Masing Sih Gitu Cuma Biasanya Aku Disini Kebetulan Punya Tim Jadi Tim Itu Biasanya Aku Selalu Tanya Alasan Kenapa Ada Disini Tujuannya Apa Gitu Kan Akhirnya Pasti Maunya Punya Uang Dan Punya Waktu Ya Itu Kan Yang Celunggu Waktunya 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 Kapan Dan Maunya Bersamaan Gitu Jadi Biasanya Aku Bantu Breakdown Aja Sih Mereka Saya Mau punya Income Sekian Di Tahun Sekian Nah Itu Baru Aku Bikin Breakdown Kita Bikin Goal Setting Kita Bikin Timeline Tapi Timeline Om Freddy Sama Om Peminggung Beda Jadi Sebenarnya Target Lebih Gitu Jadi Sebenarnya Freelance Mau Sambil Kerja Sambil Ini Juga Boleh Boleh Sebenarnya Boleh Jadi Tinggal Balik Masing Masing Betul Di Antara Berapa Klien Ada Yang Keren Gak Yang Artinya Kalau Kita Kerja Kantoran Selama 7 Tahun Kita Sudah Kita Balas Dalam Satu Kali Project Pernah Alhamdulillah Aku Kemarin Kerja Kantoran Kurang lebih 7 8 Ya Ini Sudah Tinggal Sedikit Lagi Sama Kerjanya Kemarin Disini Aku Fokus Full Full Heart Kurang lebih Setahun Sebenarnya Di bisnisnya Aku Sudah Dari 2021 Tapi Itu Sama Dua kaki Sambil Kerja Ketika Aku Udah Berfokus Gitu Kan Ternyata Waktunya Bisa Diatur Kami Juga Oke Nih Gitu Kan Terus Ternyata Gak Pake Modal Terus Ternyata Resikonya Gak Ada Kita Gak Ter Kalo dulu kan Misalnya Pemerintah Bila Cafe Tutup Nah Akhirnya Bisa Kerja Kita Jalan Terus Asuransi Malahan Mungkin Secara Langsung Terima Kasih Buat Pandemi Orenas Malah Muncul Lucunya Asuransi Mungkin Satu Satunya Hal Yang Dibeli Ketika Kita Gak Butuh Gitu Bailinya Bayarnya Pake Uang Tapi Bailinya Pake Kesehatan Saking Butuh Mencari Biasanya Sudah Sulit Gitu Itu Yang Unik Jadi Boleh Ngetol Itu Challenge Jadi Selain Challenge Yang Mungkin Skeptis Masyarakat Tadi Ya Pengalaman Buruk Tapi Itu Menarik Kok Beli Mas Gak Butuh Ya Gitu Nah Itulah Kita Jadi Kalau Mau Menjalankan Bisnis Ini Apakah Masuk Dulu Beli Kalau Yang Lain Ada Beli Produk Gitu Sebenarnya Kalau Di Bisnis Ini Gak Harus Beli Produk Cuman Kita Pertanyaannya Kembali Lagi Gimana Mau Jualan Gimana Mau Sharing Membantu Orang Kalau Lu Sendiri Gak Punya Produk Kalau Aku Sharing Kok Bagus Emang Dia Punya Enggak Si Berarti Yang Terakhir Apa Namanya Saran Dan Harapan Mengenai Produknya Mbak Seperti Apa Sebetulnya Nama Produknya Harapan Untuk Masyarakat Luas Terutama Kita Mengejar Kesadaran Masyarakat Yang Di Luar Negeri Ajaan Satu Orang Punya 6 Polis Manusia Belum Tentu Harapannya Apa Mbak Jadi Kalau Aku Agensinya Vision Kita Partnerannya Sama Alias Alias Alhamdulillah Memang Secara Produk Selama Ini Aku Memang Cuman Ada Di Alians Di Alians Aja Alhamdulillah Aku Juga Sudah Ngeklaim Dan Itu Semuanya Lancar Aman Gampang Gitu Terus Udah Gitu Sistemnya Bagus Komunitas Njuga Sangat Bagus Dan Yaitu Kalau Bisnis Mungkin Dari Nol Tapi Menjanjikan Dan Karena Bukti Nyatanya Sudah Ada Banyak Teman-teman Disini Yang Dalam Waktu Berapa Tahun Sudah Dua Tahun Sudah Bisa Beli Rumah Mau Dalam Waktu 6 Bulan Bisa Beli Mobil Jadi Sebenarnya Kembali Kepada Kecepatan Masing-masing Mengajar Nginya Cuman Pesan Dari Aku Teman-teman Penting Asuransi Pribadi Karena BPJS Dan Asuransi Kantor Itu Gak cukup Jadi Dua-duanya Memang harus punya Jangan sampai Bajanya juga Gak ada Itu juga Basic banget Tapi Itu Gak akan cukup Nah Kalau Pemerintah Kantor Itu kan Di luar Kontrol Nah Kalau Personal Itu kan Kontrolnya Kita Nah Jadi Kalau Memang Punya Rezeki Ya Boleh Sisikan Karena Asuransi Tidak Boleh Mengganggu PS Tentang menjawab Buat Orang Yang Kita Sayang Gitu Pasti Aku Siapin Semua Asuransi Baik Jadi Tinggal Penyamanan Nasabahnya Masing-masing Itu aja Sih Mbak Mbak Adela Terima kasih Telah Meluangkan Waktunya Untuk Kita Ngobrol Ngobrol Mudah-mudahan Ini Bisa Menjadi Inspirasi Untuk Saudara-saudara Kita Yang ada Dimanapun Berada Dan Mudah-mudahan Sadar Akan Pentingnya Produk ini Terima kasih Tuan Gualdiawan Freddy Kanto Dan Mbak Dela Anjani Mohon diri 기분 Mudah-mudahan Bersambung Tua Tua Anjani Tua 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 sub indo by broth3rmax